Hai, ini dia Procreate-nya Android. Kali ini saya akan membahas aplikasi gambar yang baru saya download. Kalau tidak bisa disamakan 100% dengan Procreate, aplikasi ini jadi alternatif untuk kalian para pengguna Android. Dan ini dia fiturnya. Tampilan awal, pojok kanan bawah. Buat canvas baru atau buat folder baru. Ada banyak canvas yang bisa kita pilih, atau kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Tolong bantu subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa tonton video saya lainnya. Fitur yang ada di pojok kanan atas. Di antaranya, canvas size. Kita bisa atur ulang canvas yang kita gunakan. Yang kedua, clear. Itu untuk menghapus seluruh coretan yang ada di canvas. Yang ketiga dan empat ada horizontal dan vertical. Selanjutnya, stabilizer untuk menstabilkan goresan. Kemudian menu playback adalah rekaman gambar kita. Kita skip saja. Selanjutnya ada create animation. Kita bisa buat animasi sendiri, seperti ini. Next, ada sketch setting. Settingannya cukup komplit di sini. Mulai dari stylus, ada gesture juga. Ada order. Kemudian keyboard shortcut. Itu kalian bisa melihat sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Karena ini terlalu banyak, saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan. Kalian bisa cek sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya. Next, ada my device. Kita bisa koneksi ke bluetooth. Yang terakhir ada backup. Itu untuk mem-backup gambar yang sudah kita hasilkan ya. Itu akan tersimpan di file. Oke, sampai di sini dulu penjelasan terkait hyphen. Kita lanjut ke part 2 ya. Untuk fitur-fitur selanjutnya. Mari belajar bersama.